Ini adalah bagian dari kitab hikmat dalam Alkitab dan diawali dengan kalimat ini. Inilah perkataan Kohelet, anak Daud, Raja di Yerusalem. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata Kohelet berarti seseorang yang telah mengumpulkan orang-orang bersama-sama. Dan dalam hal ini adalah untuk belajar, sehingga kata tersebut sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai guru. Dan guru ini dikatakan sebagai seorang anak laki-laki atau seorang keturunan Raja Daud. Sehingga ada beberapa perbedaan pendapat tentang siapa kemungkinan tokoh ini sebenarnya. Banyak yang berpikir bahwa ini mengacu pada Raja Salomo. Yang lain berpendapat mungkin dia adalah salah satu dari Raja-Raja berikut dari garis keturunan Daud. Sementara yang lainnya berpikir bahwa tokoh ini adalah seorang guru Israel yang mengadopsi persona Salomo sebagai alat bantu pengajaran. Pandangan yang manapun, benar adanya. Yang terpenting adalah mengenali bahwa Sang Guru adalah seorang tokoh dalam kitab ini dan dia bukanlah si penulis kitab yang tetap tak diketahui namanya. Nah, kita mendengar suara Sang Guru di sebagian besar kitab, tapi sebenarnya ini adalah suara yang berbeda. Si penulislah yang mengenalkan kita pada Sang Guru di kalimat pertama, kemudian menyimpulkan kitab tersebut dengan merangkum dan mengevaluasi semua yang baru saja dikatakan Sang Guru. Jadi penulis adalah seseorang yang ingin supaya kita mendengar semua yang guru katakan, lalu membantu kita mengolahnya dan membuat kesimpulan kita sendiri. Jadi, apa yang guru katakan? Penulis merangkum inti pesan guru di awal dan tepat di akhir cerita, dan itu adalah Hevel. Hevel, semuanya benar-benar Hevel. Nah, kebanyakan alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata Hevel yang artinya kesiasiaan, tetapi itu tidak cukup menangkap inti gagasannya. Dalam bahasa Ibrani, Hevel secara harfiah berarti uap atau asap, dan Sang Guru menggunakan kata ini sebanyak 38 kali dalam kitab ini sebagai sebuah kiasan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan pertama-tama bersifat sementara atau sekilas seperti asap, tapi bagaimana kehidupan juga adalah sebuah teka-teki atau paradoks. Seperti asap yang terlihat padat, tapi saat kita mencoba dan meraihnya, tidak ada apa-apa di sana. Jadi ada banyak keindahan atau kebaikan di dunia ini, tapi saat kita menikmatinya, tragedi terjadi dan semuanya tampak musnah. Yah, kita semua memiliki rasa keadilan yang kuat, tetapi sepanjang waktu hal-hal buruk terjadi pada orang baik, sehingga hidup terus-menerus tidak dapat diprediksi, tidak stabil, atau menurut kata-kata Sang Guru seperti usaha menjaring angin. Nah, itu sangat menyedihkan. Jadi, mengapa dia mengatakan semua hal ini? Tujuan mendasar penulis adalah untuk menunjukkan semua cara yang kita coba gunakan untuk membangun makna dan tujuan dalam kehidupan kita terpisah dari Allah, dan ia membiarkan guru membongkar hal-hal ini. Jadi penulis menganggap bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk menginvestasikan energi dan emosi dalam hal-hal yang pada akhirnya tidak bermakna atau signifikan, dan dia membiarkan Sang Guru memberi kita pelajaran keras tentang realita kehidupan. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam puisi pembuka dan penutup yang pertama-tama berfokus pada waktu dan kemudian pada kematian. Jadi guru berkata, engkau bisa menghabiskan seluruh hidupmu bekerja dan berprestasi karena kau pikir itu membuat hidupmu bermakna. Engkau harus benar-benar berhenti dan mempertimbangkan jalannya waktu. Dengan semua usaha yang telah manusia berikan di dunia, nyatanya tidak ada yang benar-benar berubah. Oke lah, kita mengembangkan teknologi dan membangun negara-negara yang maju maupun runtuh. Tapi naiklah ke gunung dan lihat jika gunung itu peduli. Gunung itu sudah ada jauh sebelum kita, dan akan tetap ada jauh di kemudian hari. Maksud saya, tidak ada satupun yang akan mengingat kita atau apapun yang kita lakukan 100 tahun dari sekarang. Tetapi gunung itu masih akan tetap ada di sana dan lautan masih akan tetap memecah di pantai dan matahari masih akan terbit dan terbenam hingga waktu akhirnya akan menghapus engkau dan saya dan semua hal yang kita pedulikan. Dan jika itu tidak cukup mengecewakan, Sang Guru juga tidak bisa berhenti membicarakan kematian di sepanjang kitab ini, terutama di puisi menjelang akhir kitab. Ia berkata, kematian adalah penyeimbang yang hebat yang membuat sebagian besar kegiatan kita sehari-hari tidak berarti. Ia menelan orang bijak dan orang bodoh. Orang kaya dan orang miskin tidak peduli siapa kita. Apa yang telah kita lakukan, baik atau buruk, kita semua akan mati, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi dengan kedua gagasan ini, Sang Guru terus memperhitungkan semua aktivitas dan harapan palsu yang kedalamnya kita investasikan hidup kita untuk menemukan makna dan arti seperti kekayaan atau karir, atau status sosial, atau kesenangan. Jadi engkau pikir bekerja keras akan membuat hidup layak dijalani, pikirkan tentang stres dan banyak pengorbanan yang ditimbulkan, semua kekhawatiran, dan malam-malam tanpa tidur. Dan saat engkau akhirnya berhasil mendapatkan kekayaan, engkau akan terlalu tua untuk menikmatinya. Kemudian pada saat engkau harus mewariskannya kepada seseorang, mereka bahkan mungkin bukan orang yang peduli dengan apapun yang telah engkau kerjakan, atau mungkin engkau berpikir kesenangan akan membuat hidup layak untukmu. Lakukanlah, pergilah berlibur, berpesta di akhir pekan, toh senin selalu tiba. Hevel, Hevel, semuanya benar-benar Hevel. Jika demikian, apa yang menjadi anjuran guru? Bahwa kita menjadi hedonis murni atau relatifis? Hmm, tidak. Itu pun akan menjadi Hevel juga. Sang guru mengakui gagasan dari Amsal, yaitu hidup dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Bahwa kedua hal ini memiliki manfaat nyata. Secara keseluruhan, mungkin hidup menjadi lebih baik bagi kita. Tapi masalahnya adalah, bahwa bahkan hidup dengan hikmat dan takut akan Tuhan itu juga Hevel. Karena keduanya tidak menjamin sebuah hidup yang baik. Orang baik meninggal dengan tragis. Dan orang jahat, hidup lama dan makmur. Ada terlalu banyak pengecualian. Dan bahkan hikmat adalah Hevel. Sekali lagi, ini bukan berarti kesiasiaan, tapi sebuah teka-teki. Hikmat tidak bekerja seperti yang kita kira di sepanjang waktu. Jadi, bagaimana cara untuk melangkah ke depan di tengah semua Hevel ini? Dan di sini, secara paradoks, sang guru menemukan kunci pada kesenangan yang sejati dari hidup di bawah matahari, yaitu menerima Hevel. Ini artinya mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup benar-benar berada di luar kendali kita. Dalam sekitar enam waktu yang berbeda, pada beberapa momen paling suram dalam monolognya, sang guru berbicara tentang anugerah Allah, yaitu kenikmatan akan hal-hal baik sederhana dalam hidup, seperti persahabatan, atau keluarga, makanan enak, atau sebuah hari yang cerah. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal ini, dan tentu pula, hal-hal ini tidak dijamin akan datang pada kita. Tetapi itulah keindahannya. Ketika saya memutuskan untuk memilih sebuah sikap penuh kepercayaan pada Tuhan, hal itu membebaskan saya untuk dengan mudah menikmati hidup saya sebagaimana saya benar-benar mengalaminya, tidak seperti yang saya bayangkan. Karena bahkan harapan saya tentang bagaimana seharusnya hidup itu, pada akhirnya adalah hevel, hevel. Segala sesuatu di bawah matahari benar-benar hevel. Dan demikianlah perkataan sang guru sebelum berakhir. Tepat di bagian akhir ini, penulis berbicara lagi dan dia memberikan kesimpulannya. Dia berkata bahwa perkataan sang guru sangat penting untuk kita dengar, ibarat tongkat gembala yang ujungnya runcing yang mungkin menyakitkan saat menyentuh kita, tapi penulis berkata bahwa sang guru mencoba menyodok kita agar kita bergerak ke arah yang benar menuju hikmat yang lebih besar. Penulis kemudian memperingatkan kita bahwa kita bisa saja menanggapi perkataan sang guru dengan terlalu serius dan menghabiskan seluruh hidup kita terkubur dalam buku-buku untuk mencoba menjawab teka-teki eksistensial kehidupan. Jangan mencobanya, kata penulis, karena kita tidak akan pernah sampai ke sana. Sebaliknya, penulis menawarkan kesimpulannya sendiri yaitu, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Sehingga, penulis berpikir adalah baik untuk membiarkan sang guru menantang harapan palsu kita dan mengingatkan kita bahwa waktu dan kematian membuat sebagian besar kehidupan benar-benar di luar kendali kita. Tapi, apa yang memberi hidup jadi benar-benar bermakna adalah harapan akan penghakiman Allah. Harapan bahwa suatu hari nanti, Allah akan melenyapkan semua hevel dan membawa keadilan sejati pada dunia kita. Dan harapan itulah yang seharusnya memberi semangat hidup jujur dan berintegritas di hadapan Allah terlepas dari kenyataan bahwa saya tetap dibuat bingung oleh sebagian besar misteri kehidupan. Dan itulah hikmat dari kitab pengkotbah. Terima kasih telah menonton!